Kita awali kabar Jember dengan informasi pertama pemirsa. Petugas kepolisian sektor Panti Jember menggerebek usaha penyaluran jaringan internet ilegal. Untuk memuluskan aksinya, tiga pelaku yang dua diantaranya adalah pasangan bapak dan anak diduga memalsukan akun dan data pelanggan berbagai instasi mulai dari kantor desa, keyasan sekolah hingga kantor transmisi salah satu TV nasional. Inilah detik-detik saat petugas udit reskrim Polsek Panti Jember menggerebek sebuah rumah di desa Kemuning Sarilor, Jember. Lokasi ini digerebek karena pemiliknya diduga menyalurkan internet secara ilegal. Polisi langsung memeriksa sebuah ruangan yang digunakan sebagai pusat server dan menemukan berbagai perangkat keras atau hardware untuk menyalurkan jaringan internet ke hampir 800 pelanggan. Sempat berkelit hingga terjadi ketegangan. Salah satu pemilik usaha ini akhirnya pasrah karena tidak bisa menunjukkan perizinan legal atas usahanya. Bahkan pelaku diduga memalsukan akun dan data pelanggan berbagai instansi mulai dari kantor desa, dayasan, sekolah hingga kantor transmisi salah satu TV nasional untuk melancarkan usahanya. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi ini berawal dari laporan dari masyarakat. Yang selanjutnya kami tindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan. Dan akhirnya pada hari ini kami mendatangi TKP dan kami langsung masuk di ruang server. Ternyata benar ketiga pelaku ini atas nama inisial C, B, dan Z dia selaku pelanggan dari Indihom PT Telekom. Selanjutnya dari kuota yang dia dapatkan itu dia memparalel atau meneruskan kuota tersebut kepada pihak lain yang memerlukan data untuk internet. Yang jelas dalam perkara ini setelah kami tanyakan izin beliau untuk mentransmisikan atau memparalel jaringan internet tersebut ternyata beliau tidak memiliki izin sama sekali. Jadi bisa kami katakan perbuatan ketiga pelaku ini ilegal. Diketahui jika usaha penyaluran internet ini dikelola tiga orang yakni Zainul serta Baidowi dan Chandra yang merupakan pasangan bapak dan anak. Beroperasi sejak hampir tiga tahun lalu praktik penyaluran internet ke rumah-rumah warga ini bisa meraup omset lebih dari 70 juta rupiah per bulannya. Guna kepentingan penyidikan, petugas akhirnya menyita seluruh perangkat hardware di ruang server ke Maposek Panti berikut mengamankan pemiliknya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat undang-undang telekomunikasi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Panti, Baron El-Sahfi mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih telah menonton!